Hai jumpa lagi dengan saya Caprindo servis hari ini kita akan membahas sebuah alat tempur si tukang servis ya yaitu solder ya kita akan membahas solder merknya Mazda ya di sini saya tidak disponsori dari pihak brand tersebut ya saya cuman ingin menguji coba kan apa layak atau tidakkah untuk dibeli ya solder seperti ini merk Mazda di sini keterangannya menggunakan menggunakan arus 220 volt sampai 240 volt ini 40 kuat ya dan bisa dilihat mata soldernya mata soldernya ini ujungnya ini sudah terlindungi oleh timah ya bisa terlihat Hai dia sudah berwarna putih krom ya dan di ujungnya ini agak semacam warna silver-silver gimana gitu warnanya merknya Mazda ini belum pernah saya pakai sama sekali ya ini masih baru dan kita akan coba menghidupkannya kita colokan dan kita akan tunggu beberapa saat hingga solder ini memang benar-benar panas ya Oke untuk itu tetap station di Caprindo servis Oke setelah kita nyalakan kurang lebih satu nyampe dua menit mulai pertama itu keluar asap seperti ini ya di batangnya jangan takut ini enggak masalah memang pertama kali solder kalau dibeli baru itu pasti ada keluar asap dan kelihatan gosong seperti ini tapi ini enggak mengurangi kinerja dari si apa namanya solder tersebut dan coba kita akan melelehkan si tenol tersebut langsung lumer ya tenolnya langsung lumer ini tandanya si solder tersebut bagus ya teman-teman sangat-sangat bagus ya nah ini sudah menempel dan melekat ya jadi kalau untuk menyolder ini sangat-sangatlah bagus ya jadi kalau memang butuh solder yang lumayan agak bagus bisa menggunakan solder Mazda yang 40W ini ya lumayan yang rekomendatlah kita akan coba untuk melepas komponen ya ini ada PCB bekas komponen tah bekas power ini kayaknya ya akan lepas nih satu buah elko yang ada di sini elko nya sebelah sini kita akan lepas kita enggak pakai sedotan tenol ya kita cuman tarik-tarik aja karena komponennya enggak terlalu susah Hai eh terlepas Hai terlepas sudah ya udah oke kita bersihkan dan kita rapihkan kakinya kita akan coba pasang lagi menggunakan solder tersebut apakah mudah ataukah tidak kalau ini kayaknya lebih bagus ketimbang mata soldernya juga bagus kita pasang oke setelah terpasang seperti ini kakinya agak dipengkokkan ya setelah dipengkokkan kita solder lagi ya oke kita akan lebih berdekat lagi ya untuk melihatnya ya Hai eh eh sudah fokus belum eh sudah fokus Anda coba perhatikan langsung lengket Hai langsung lengket langsung nyatu ya Hai coba anda perhatikan Hai langsung nyatu ya hasil soldaranya juga bagus jadi ini Hai kalau menurut saya ya menurut saya ini lumayan bagus ya untuk harganya sendiri ini tidak terlalu mahal ya kalau di kota Metro Lampung ini ada yang menjualnya Rp50.000 dan ada yang menjualnya Rp35.000 ya tergantung toko yang jual ya mereknya Mazda eh bungkusnya tulisannya seperti ini ya recommended ya ini untuk teman-teman sekalian yang baru belajar service bisalah coba-coba beli solder yang seperti ini bisa untuk belajar nyulder-nyulder barang-barang yang ada di sekitar anda ya apa atau perangkat elektronik yang anda punya mungkin review mata solder dan soldernya cukup sekian ya semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian jangan lupa di like subscribe share ke teman-teman kalian dan wassalam bye bye